Momen pertemuan Arsi, anak Asyanti dan anang Hermansyah dengan King Fas anak virus A Raffik viral di media sosial. Momen di mana Arsi menghadiri acara ulang tahun King Fas berujung membuat warganet justru dibuat heboh, mereka sibuk menjodohkan keduanya meski masih terbilang kecil. Apalagi saat King Fas memberikan hadiah untuk tamu yang hadir, King Fas malah memberikan kue dan kado untuk Arsi. Bahkan, King Fas menawarkan diri untuk minta ditemani Arsi yang sedang duduk sendiri di meja. Melihat hal itu, Gali Ginanjar pun mengucapkan terima kasih kepada Sony Septian karena sudah menjaga dan mendidik anaknya. Pengen ditemenin Arsi, ujarnya. Reaksi putri anang Hermansyah dan Asyanti ini pun disorot, Arsi tampak tersenyum tanda mengiakan tawaran dari King Fas tersebut. Warganet pun bak merestui keduanya, bila kelak nanti di saat sudah besar berjodoh. Edmanda garis bawah Dewi, Arsi pilih mana ya kira-kira. Rafatar yang mirip-mirip opa Korea atau King Fas yang mirip-mirip Raja Arab. A-ah pilihan yang sulit. Edwulandari garis bawah Lebo. Waduh-waduh-waduh Arsi direbutin cowok-cowok cakep dan soleh. Rafatar tuh tipe cuek-cuek perhatian. Kel King Fas tuh tipe-tipe softboy yang sat-set-sat-set WKK, tulis netizen. Diketahui ayah sambung King Fas adalah Sony Septian. Sony Septian menikah dengan ibu King Fas, Virus Arafik pada 2017 silam. Virus menikah dengan Sony Septian setelah tiga tahun bercerai dengan Galih Ginanjar. Saat bercerai dengan Galih Ginanjar, Virus telah melahirkan King Fas. Namun sayang, pada saat itu Galih Ginanjar tidak mengakui bahwa King Fas adalah anaknya. Galih Ginanjar justru meminta Virus Arafik untuk tes DNA terhadap King Fas. Kini setelah beberapa tahun Virus Arafik menikah dengan Sony Septian, King Fas tumbuh menjadi anak yang beranjak dewasa dengan sangat cerdas. Tak hanya itu, penampilan King Fas juga terlihat semakin hari makin mirip dengan Sony Septian ayah sambungnya. Momen pertemuan Arsi, anak Asyanti dan anak Hermansyah dengan King Fas anak Virus Arafik viral di media sosial. Momen di mana Arsi menghadiri acara ulang tahun King Fas berujung membuat warganet justru dibuat heboh. Mereka sibuk menjodohkan keduanya meski masih terbilang kecil. Apalagi saat King Fas memberikan hadiah untuk tamu yang hadir King Fas.